Alhamdulillah 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 kayak perabot rumah tangganya eksklusif look, VIP, semua ruangan ber-AC kayak kamar mu, habis, angin, berhubung sempurna kalau ditentukan itu, ini api omahku tergantung orang-orang yang manggun menjuruhnya omah ini untuk omahnya sederhana ini yang manggun menjuruh suami solih, istri solih putra-putrinya geriatan atau yibah dan sergap ngaji, alih ibadah, rukun kalau keluarga dan tonggol-tonggolan masyarakat itu omah yang ngapi kalau omah ini modelnya kayak omah yang demet ini keluarga yang cengkerah suami istri selalu cek cok tiap ketemu, yang ada yang menutup, yang ada yang nyaprut ke wadan-wadan seorang yang menutup, seriwet, yang ada yang ngilok hmm, ketek, lewat seorang yang menutup, ya mau kalah, bales oh, kaki yang canggung, kayak pedes ya anaknya krumu, bapak ketek, bu, eh, pedes berarti aku munyuk wih, jenengnya kebun binatang ya, anaknya kebun binatang wih apakah yang menurut abis kelami ini lho? abis kelami ini lho, aku mergok seperti ini sutra, termahal kualitas terbaik modelnya ya modis, boys keren, gentle, trendy, funky tapi tapi kelambi ini tergantung orang yang menggunakan kelambi ini kalau kelambi ini 15 miliar ini kelambi apa ya seperti contoh yang masih bisa di gede kelambi ini 15 miliar tapi yang menggunakan ini juga saya menggunakan yang kelakuan ini patak warna saya menggunakan pegangnya lontek ini loh lontek kelambi ini malah murah ini bagaimana? bantrol di akhirnya itu 15 miliar tapi yang menggunakan di akhirnya itu lontek murah kelambi ini sebaliknya kelambi itu kainnya biasa bahkan elek kain titron yang kaku warna ini wagu, gak pantas belas kontras 2 ribu yang serabang, kaya kapsul tapi yang menggunakan tapi yang menggunakan di akhirnya akhlakul karimah aling ibadah demi Allah kelambi ini aku katut larang seperti ini seperti ini? gak percaya mas masih tidak sama melinti ada orang itu ada orang itu yang ngerabi yang siji baca rupanya siji baca rupanya dan kelambinya api sama melinti eh ayu kelambi api nah itu pilihan cerdas pilihan cerdas yang pilih yang rupanya ayu kelambinya api terus baca wantan wantan baca wantan rupanya ayu kelambinya api ini baca moh karena rupamu pilihan cerdas orang itu pilihan cerdas pilihan cerdas yang rupanya ayu kelambinya api ini mesti seleranya tinggi paling orang itu kayak aku ini Allah mazalala muhammad dinamikane bangunlah jiwanya bangunlah padanya merdeka itu artinya bebas tapi bebas yang berbatas bukan kebebasan yang kebablasan halo udah konsentrasi merdeka itu artinya memang bebas tapi bebas yang berbatas bukan kebebasan yang kebablasan negara jadi baik kalau masyarakatnya baik desa dati api yang masyarakat api dan komunitas masyarakat terkecil itu namanya keluarga rumah tangga bapak ibu jamaah sekalian omah itu dati api yang penghuni omahnya api karena sebagus apapun bentuk rumah itu semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu kalau di dalam isinya kambing namanya ya kandang rumahnya bagus tapi isinya sapi maka namanya kandang sebagus apapun bentuk dan bangunan rumahnya kalau di dalam isinya orang sakit namanya ya rumah apalagi yang di dalam orang sakit jiwa namanya rumah sakit rumahnya kayak istana tapi isinya mak lampir gerandong nini pelet gendruo itu rumah hantu senajan rumah wicili rupek elek bangun pinggir kali wayah hutan terocoh ini keluarga bahagia ahli ibadah ini rumah tangga senajan rumahnya gak ada tangganya itu namanya rumah tangga api rumah tangga api keluarga api masyarakat nanggu iman di zaman dimana banyak pengaruh-pengaruh ini zaman newez subhanallah luar biasa kita gak bisa menghindari yang namanya perubahan kita gak bisa menghindari yang namanya persaingan kita hidup di zaman yang banyak pilihan kata aliran-aliran faham-faham kelompok-kelompok sekte-sekte yang berusaha untuk merong-rong bahkan menghancurkan akidah ahlu sunnah wal jamaah kula suun dulur-dulur kula imani pun ngantos kengguh zaman boleh berubah tapi akidah jangan sampai goyah ok 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 ahlu sunnah wal jamaah ben anu sing bitah bitahki anu sing musyrik-musyrikki ngafir-ngafirki ben jawaban koyok dungo kula gak tak rekan Allah Masihullah Allah Muhammad dalam berprinsip kita harus seperti ikan laut Allah Masihullah Allah Muhammad seperti apa seperti apa seperti apa ikan laut tolong perhatikan ikan laut itu iwak segoro nah iwak segoro niku ikan laut ikan laut niku iwak segoro iwak segoro niku iwak segoro niku iwak segoro niku wes kita ambil filosofinya biarpun direndam air asin bertahun-tahun memang hidupnya di laut kan air laut itu rasanya iwak segoro niku lho dikong banyu segoro tahun-tahunan dikong banyu asin tahun-tahunan yang iwak segoro dikong banyu asin padahal iwak segoro dikong banyu asin iwak segoro niku lho padahal iwak segoro padahal dikong banyu asin ini banyu asin dikong banyu asin dikong banyu asin tahun-tahunan dikong banyu asin sebab iwak segoro iwak segoro dikong banyu asin saya harap nyalahnya kalau mau tanya panggung saya jadi jangkrok sebab iwak segoro iwak segoro senajan dikom banyu asin tahun-tahunan orang katut asin uang yang ini uang itu yang hati neurep iman neurep senajan dikom dikepung pengaruh jahat gak bakal katut itu menda jahat walaupun dikepung maksiat gak bakal katut itu menda maksiat sebab hati neurep sebab iman neurep udah karu iwak segoro waw embok dikom banyu segoro tahun-tahunan uribe nanggone banyu asin dikom banyu asin ning ngorak katut asin mergoy wak eurep mergoy hati ne masyarakat mantingan niki urep hati ne jamaah musolah assalam niki urep hati ne wong pondok nombok disane tambak boyo niki urep iman neurep meskipun dikepung pengaruh jahat kaya apa orang bakal tumindak jahat dikepung maksiat kaya apa orang bakal katut maksiat wes nanggaweo tempat perjudian yang gede di lingkunganku orang kuduk katut melu-melu judi nyapo sebab hati neurep iman neurep silahkan pikir naik klub klub malam bikin karaoke kaya apa di sini wong dugem tak ajep 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 orang bakal kenggu pantang bagiku untuk ikut soalnya hati neurep iman neurep silahkan dirikan pabrik minuman keras yang spesial yang istimewa nanggone rtku nolong di pinggiri rumahku raku dukatut mati neurep iman neurep silahkan bikin tempat prostitusi di depan rumahku yang besar dengan perempuan-perempuan cantik di dalamnya kaya apa tipe wimbo haraku dugem haraku dukatut soalnya hati neurep kok iman ne urep lene uang niku hati neurep mati ya padahal karo iwa segara sang mati iwa segara ini iwak mati gampang kena pengaruh tergantung lingkungan kantun dinapake akhirnya malah katut mati diuyai rasanya malah asin diasemi rasanya malah kecut diparingi lombok pedas disuci panggang disambel ke pecel mati uang itu yang hati mati iman mati gampang kena pengaruh gampang katut-katut tergantung lingkungan ada pengajiannya kayak orang khusyuk khusyuk diingklu yang alim ngalah-ngalahin ustad kopiaknya lombok kayak surbanya tawa warung atus ditungguluh meter dia mulai sirah kaya mumi yang di lokasi pengajian di majelis taklim ya kaya ustad kaya alim yang dikandang dutan yang dikandang dutan mdut 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 hospring maka selawat pasir tapi ini misu dia cek ini wajah selawatan masya Allah ah luan masya luan bin nabi bareng ketemu cek agelam assalamualaikum nyabok kok ngunu hati nih mati iman nih mati nanjuruh masjid koyokori neng tenjabane masjid koyokora mergoboh hati nih mati nah untuk menghidupkan hati untuk menghidupkan iman cara ini dengan zikir sholawat ngaji yang jalur yang benar ahlu sunnah jamaah ya jomeluh aliran yang nganyar-anyar pokoknya meluh yang lawas ahlu sunnah Allah mahasili Allah Muhammad ramai lu nyangoni rusah cerewet nah saya ingin nih rungok ke mempikir kita merdeka sudah 71 tahun betul usia yang tidak muda lagi maka di awal saya sampaikan merdeka itu memang artinya bebas tapi bebas yang berbatas bukan kebebasan yang kebablasan nyinpang akun kalau kemerdekaan bangsa ini dari belenggu kolonialisme penjajahan bangsa asing dan kita juga baru merasakan kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu selama satu bulan Ramadan perang melawan hawa nafsu betul 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 harusnya kita sudah merdeka Ramadan itu sekolah Allah mahasili Allah Muhammad namanya sekolah tambah tahun kudu tambah munggah kelasi jangan nanti panggah wai pemanah melorot maka bulan sesudah Ramadan namanya syawal itu artinya akan peningkatan kita dituntut melakukan peningkatan kualitas hidup peningkatan prestasi ibadah peningkatan amal sholih peningkatan iman dan takwa termasuk zikir sholawat ngaji jangan hanya peningkatan berat badan kalau sering gambar ke dan pundi-pundi tereng Ramadan ibarat ular melepet Ramadan wayai ngentung medal kudu dati kuku tambah dada di garangan tereng Ramadan itu gabah ngertos gabah melepet Ramadan itu dilebok seleb diproses lumayan dangul meroses Thereof kurang suai kan suai prosesnya mulanya Ramadan bantuan itu gula sampah yang digiling gula sampah diproses ya lorong diseleb awan panasnya ngelak ngelak gantuk ngombe, luwe luwe gantuk mangan diseleb, digiling ya payah ya ngelak, ya luwe ya lesoh, ya saya bengi saya di sholat tarawih orang bila rakaat, witir rakaat, jelungkar, jelungkir kita bukannya kewargan di bawah sujud di sekumuh mutah-mutah diseleb nih wu, digiling, diproses rambung itu diproses nih kalau mau cokoran, tak darusan digiling sama ikhtikaf yang masjid diseleb melih kalau codakoh kalau nabi karuwong ini diseleb, ini pakai metal saking gilingan, metal saking seleb buatan wujud gabah melih sampai berubah beras nah kalau sama ini rampung di giling, rampung diseleb, romantan, metal itu berubah jadi kok beras mulai jauh masuk jenisnya beras yang dilebuk ke gilingan dilebuk ke seleb, ini kutah gantuk loh gabah ini loh, dilebuk ke seleb sampai sampai melebuknya seleb, meletik ada yang disuntik, kalau melebuk malah kutah karena mereka berasal, awan-awan membawarung, makan wih gabah kutah mereka berasal, jelungkar, jelungkir, taruh wih ternyata, ini malah ada yang berasal, gabah kutah mereka berasal, ini ditambah mendem gabah kutah kalau mereka berasal dilebuk ke gilingan dilebuk ke seleb, malah kutah nasibnya ya disabah ini, buang tempat sampah, terus diop orang pondok yang ada, orang tambak boyo yang ada orang mantingan yang ada di giling romantan diseleb romantan di kutah seorang poso, orang trawe orang darusan, orang sedekah ya disabah ini buang tempat sampah terus diop udah lah, kayak siap orang sedang diproses di gilingnya, matuhnya urung karawan, jadi beras api kadang-kadang remuk jadi menir, kayak gini-gini menir ada yang rampung di giling di selet, matuh jadi beras api, kulitnya jah kantil jadi beras api jadi kita lihat di pangang kayaknya nyanggrok-nyanggrok di tenggorokan jadi beras api jadi beras api jadi dilebuk ke seleb, diproses dan beras api jadi beras api lebuk ke seleb, diproses dan beras api jadi beras api jadi beras api ditinting, ditapeni, dipakak ini kita lihat di pangang tapi di pangang di giling, ramadhan pirang tahun di seleb, seleb, ramadhan jadi beras api tidak beras api dipakak ada yang terjadi di gerandong, tidak ini kita gesei gesei Allah pengen ngelarang Allah ingin mengunggahkan dirajatin jenengan melalui proses romadhon Allah ingin meninggikan kedudukan kita, ingin mengelarangkan diri jenengan memang penggalin itu, dari romadhon itu saya gabah ini saya sekilu yang telah menyebut lima ngatus baktoh di gileng, di selep, medal dari beras yang sampun beras ini saya sekilu ini bintang beras ini saya sekilu bintang bintangnya itu? beras selek orang ini panganannya beras selek kok bintang nggak kali orang Bujonegoro? le, Bujonegoro ini itu yang tidak beras yang kemasan plastik dan sepon market yang paling membuatnya ya rojo lele ini bintangnya bintangnya sekilu ya kecampuran menir-menir ini bintangnya apa yang itu? eh asalnya yang telah menyebut lima ngatus malah jadi lima lah sewa sebabnya di selep, digileng, diproses jadi urib ini tambah suai, aku ditambah larang jadi nanti mau tidak murah urib model apa? urib tambah suai, kok tambah murah hidup ini semakin lama harus semakin bermakna semakin tua semakin mulia saya tua saya mulia saya suai, saya tambah ngibadai tambah akhlakul karimai tambah ganjarani tambah sedulurani tambah larang tambah larang alat-alat elektronik dipasangkan radio, tv, tip tambah suai, ya tambah larang banderano yang jawab sebab solar, bensin, bbm tambah suai, ya tambah kelambi apa wakil, kain apa wakil apa wakil, mirganya tambah suai, ya tambah maksudnya maksudnya aku yang ceramah yang mana yang ngomong larang ceramah aku yang mana kuwi, ya mungkin ini jangan salah paham urib kok suai saya yang murahnya model apa halo halo kudu meningkat makanya wau pak lurang nanti kakne nah keimanan ditempa satu bulan ramadhan kita meraih derajat taqwa harus kita pertahankan dan kita syukuri syukur ini artinya juga peningkatan tasurrufun ni'mah fi marudotillah mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridhani pun gusti Allah sama nyukuri nikmat kemerdekaan kakne yang lakoni apa wahe yang bisa nuwoh ke ridhani gusti Allah apa yang datik duka negosi Allah bendu negosi Allah aku ditinggalki ya 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 ini ini aku ngomong bu lu 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 disabari nampi sedoyong pun takdiri gusti sedoyong pun pasteni gusti ini aku lakukan jenikan kantun ikhlas nampi sabar nerimo yang kb ditaktirno gusti hari ini penggalan baik siir ini sabar nerimo sabar nerimo najan ayo baleni semangat bareng 1 2 3 sabar nerimo najan kb tinaktir sakit pengiraan kb tinaktir sakit nyatung syafaat bareng salawat ya rasul Allah Allah ya rafi asya ni wa daraji atfa tayyajirat sal ya u haylal yudh wa al karami ya u haylal yudh wa al karami Allah masjidh ala muhammad penggalan baik siir ini yang jenengan damal patok anewre pegangan hidup jadikan prinsip hidup insyaallah uribin jenengan tentrem kuncini nopo mawon sing sampun dibuntak dirakan Allah kulon jenengan kudu sabar narimo najan banteri sabar narimo najan ibu ibu kudu sabar narimo najan senajan ibu ibu kudu sabar narimo najan leh belanjani bapak ibu ibu kudu sabar narimo najan duite bapak ibu ibu kudu sabar narimo najan tenagane bapak 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 kudu sabar narimo senajan masaane ibu pas pasan bapak bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu pas pasan bapak bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu pas pasan lho ripsing paling nikmat lho ripsing pas pasan lho diwini kanjeng nabi lho ripsing ya Allah jeneng dhatusakan rezeki umat kudu sabar pas pasan cukupan lho ripsing berlimpah ruah betul tapi cukupan cukupan pas pasan aku paling seneng lho ripsing 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 kata kuncinya sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan tapi bahagia itu ukurannya adalah hati kata-kata bijak soalnya menutup kau canggamku ini menutup kau canggamu kata-kata bujat sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan tapi bahagia itu ukurannya adalah hati ini tulisan gawian status facebook yang gawian status facebook lagi galau kadang-kadang ya lagi kangen dia gawian status kok rindu bingit gawian status gawian status gawian status sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan tapi bahagia itu ukurannya adalah hati banyak orang yang sukses di dunia ini tapi hidupnya tidak bahagia dia mempunyai harta yang banyak kedudukan yang tinggi tapi hatinya tidak pernah merasakan kebahagiaan mau tahu mau tahu mau saja atau mau banget mau tahu bingit mau tahu saja atau mau tahu bingit oke contohnya begini sukses pabrik evolu omah enam mobilnya limo merek api-api tapi dia kena setruk akhirnya mobil limo ada yang lupa ada yang lupa ada yang lupa bahagianya dimana bahagianya dimana makanya bahagia itu tempatnya di hati karenanya hati yang bening hati yang jernih hati yang bersih hati yang bebas dari kik itu adalah hati yang senantiasa berdikir bersolawat mengingat Allah menyanjung Rasulullah karena dia akan selalu mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang kaki tidak mati kik mati ikhlas berdikir bareng dengan keluarnya nafas tapi yang mati ya Allah telung ulan kik telung ulan kakik dokternya stress saya menunggu ini bingung ya Allah saya tidak kik subhanallah apa apa hati yang jernih yang bersih yang ikhlas itu yang digunakan untuk berdikir selawat oke diresihi terus sehingga bersih dari sifat-sifat sombong orang sombong ini pewarisnya iblis orang sombong ini generasinya iblis iblis ini asli ini mu'min loh iblis ini dipikir iblis ini gak iman iblis ini percaya banget karena khusus Allah eh tukang soteng tolong iblis ini jadi soteng dan tukang soteng ini jarang gendah kok eh ya podoh iblis 500 ribu tahun jadi pimpinan penghuni syurga bahkan penasihati malaikat tapi akhirnya terusir diusir keluar dari syurga itu gara-gara sombong orang sombong itu sebenarnya siapa yang menyangka dirinya lebih baik daripada orang lain lebih besar daripada orang lain lebih tinggi daripada orang lain itu namanya sombong Allahumma soteng ala muhammad dia merasa besar dan menganggap orang lain kecil semuanya dia menganggap tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya dia menganggap eh hebat merasa hebat dan menganggap orang-orang lain lebih remeh daripada dirinya itu namanya orang sombong pokoknya rumong seluai api rumong seluai duur rumong seluai gede orang sombong itu ibaratnya seperti orang yang berdiri di puncak gunung dia melihat orang-orang yang dibawah itu kecil semua ya uang-uang cilik-cilik tak semut-semut yang gede ya aku karena dia berada di puncak gunung maka dia melihat orang-orang yang dibawah itu kecil semua dia tidak sadar bahwa orang-orang yang dari bawah melihat dia juga sangat kecil maka hakikatnya orang sombong itu kecil banget halo 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 paham gak pembatan maka untuk menghindari kesombongan itu caranya bagaimana rendah hati rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang bisa merendahkanmu gilarang lagi kata-kata ini tak bela nih tak bela nih gawian status uploadenang facebook yang bener rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang bisa merendahkanmu orang yang rendah hati takkan bisa direndahkan oleh siapapun mentawadu'alillah rofa'ahullah siapa yang tawadu' rendah hati karena Allah akan diangkat dirajatnya oleh Allah dan takkan bisa direndahkan oleh siapapun ini rendah hati bukan rendah diri beda bro ini rendah hati ini rendah diri yang ngasor-ngasor ke awak ngemis-ngemis jadi orang suki ngatok-ngatok ini berjabat ini rendah diri ini ini karena orang suki sungkuk-sungkuk ini ini orang suki rendah diri ini rendah hati kapan-kapan diundang melih pulau terang apa? siapa ngomong antri ini telah tahu? ya kudu gelem ngantri rak gelem ya ben boleh liane wai maka berikutnya orang kalau rendah hati selalu rendah hati rendah hati demi Allah dia tidak akan bisa direndahkan oleh apapun dan siapapun dia akan semakin tinggi semakin tinggi dan semakin tinggi maka berikutnya belajarlah untuk selalu mengalah mengalah dan terus mengalah hingga tak seorang pun yang akan dapat mengalahkanmu seorang doang jadi orang ngalah orang harus di kalah gak orang bisa look atur uang tidak akan pernah bisa menang tapi orang mengikatnya berkata orang tidak akan zengin tidak akan moral mengalah tidak akan sedikit grada orangnya jadi orang yang jarus dalam gel daha dia yang lain tepat customer yang rendah itu tidak bisa di kalahkan soalnya sampai sore terus apa-apa sampai sore dihantem juga sampai sampai sore di jatuh sampai sore harap ditungkap, sampai sore kok ditungkap itu sudah sampai sore kemudian sudah bisa di kalah jadi ketibal ketibal ini lemah ketibal itu lemah ketibal itu tanah memang tanah itu kecuali yang dikawai pot ayo bantah kalau dikawai pot tetap yang dikawai pot tetap apa tanahnya dijungkir diwalik untuk dua bantah bahasa Arabnya apa? Ardun itu maknanya ridho barang orang yang paling ridho paling rimok itu lemah ya apa-apa kemana orang tahu protes dilunggui ya gelem dituk-iduk ya gelem dicobles ya gelem dipacol ya gelem diuyui ya gelem diobong ya gelem di lemah di tanah kemudian mereka sudah diobong barang manut, gelem mulai regane tambah suwe tambah larang merahono lemah regane tambah suwe tambah murahwe sampai nanggeri usun dua matak kaya lemah tambah larang regamu kau mesti regamu ya tambah larang laku butuh proses orang kok uangnya moro-moro terus larang regamu kok nyimut ada tahapannya ada prosesnya pulau ini itu ramai ya tingkat RT kawitane terus Mugasidik tingkat desa kecamatan selintas kabupaten terus meningkat selintas provinsi skala nasional bahasa itu yang diundang di luar negeri ini mencoba tidak diundang di alam barjah sehingga makanya mau ke sana pengurus NO sehingga burgal kalau tak kiri-kiri sehingga kalau sehingga itu duit tanggungan dandanya bekecil-bekecil kecil-bekecil ini orang api mencoba kedandanan api disek makanya apa itu bapak ibu bapak ibu ini ngomongnya kasar orang yang diundang di luar negeri yang diundang di luar negeri itu belum tentu dalam pandangan Allah kalau kita mengundang di luar negeri sampai di luar negeri jadi belum tentu makanya makanya sudah diremeh di sawangan ini japan ini sampai di luar negeri malah nemen jadi subhanallah apa itu yang dianggap ngomongnya kuasor banget yang ingin halus tidak diundang kiai bongso halus jadi bapak jalan-jalan kalau ngomongnya 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 kita lihat nomba-nomba jadi karena yang ingin ngomongnya saya ngomongnya ngomongnya ngaji makanya saya seneng mereka ngaji rutin rutinan selapanan kalau orang pendak dina selapanan alhamdulillah jamaah saya pengajian rutin tidak sementen kata ini mbak mbak kekekes lagi saja yang anwar zahid ngelanggari rakebek kalau mbak sombong cerita tapi nyatanya ngonteng mbak rakebek 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 maksud aku kan kritikan tuh aku ngaji juga pilih pilih rakebek rutinan terus panggah ngaji sampai cerama sampai sampai pengajian sampai sampai pulang panggah budal paham karebek itu ya biasanya lagi ini lho boy jangan nganyal oke ini cocok ini prosesnya itu benar untuk jadi kita mau takwa, takwa itu yang biaya kita imbu sidik alah, kita mau ngaji apa ngaji, 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 dan ngaji fungsi apa, tujuannya apa sampai bertambah keilmuwani bertambah wawasani orang itu ilmu luas wawasani luas, sikapnya luas tabel ini, tabel ini tuliskan statusmu orang itu ilmu wawasani luas sikapnya luas bale nih, bale nih, rungok nih orang itu ilmu wawasan dan keilmuwannya luas maka sikapnya luas boten kolot kak ini juga kak ini juga sempit wawasannya sedikit keilmuwannya kak ini kak ini kak ini ini orang itu kak ini itu tanda bahwa keilmuwannya masih sempit wawasannya sangat sempit pikirannya masih tapi kak ini kak ini maka kak ini kak ini ini kadang-kadang bumbunya lengkap lengkap komplit jangkep ini jadi masalah ke orang lain karena tidak bisa ngeramu, tidak bisa ngeracek para wali ini sudah ada apal koran wali semua ini apal koran sudah ada ini di islam ke masyarakat jawa itu di pameri dalam nakli ayat koran hadis, mereka akan ketemu orang lain luas orang lainnya luas dalam nakli ayat koran orang lainnya adalah hadis dalam nakli dalam akli dalam kitabiah dalam kauniah ini kalau tidak ada contoh-contoh kehidupan contoh-contoh yang tidak adalah dalil dalam kauniah dalam kitabiah dalam kauniah itu tidak adalah dalil wali semua ini itu sudah menyebarkan luas kalau tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada di masyarakat jawa yang tidak ada di semuanya yang tidak ada di yang tidak ada di warung yang tidak ada di menjadi yang tidak ada di yang tidak ada di dan di disuguhi ngaji, enggak di selam ini senangannya apa itu senangannya ke kesenian ya diulang ngaji lewat kesenian dikemas, diracik menanggungi kesenian itu dikejar ajaran-ajaran agama apa yang ada di sini? orang yang orang doyan durehen wantan apa mbak? wantan apa mbak? ini lah kere hehehe 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 wantan apa durehen tapi anda sepindang sampai 4 likur apa mbak? ada orang doyan durehen sampai pengen ngelebuk durehen agar dia mau mengkonsumsi durehen ya cokok langsung dibuka wujud durehen dipecah dibuka tidak mambu hehehe mambu hehehe padahal sampean ingin menyuguhkan durehen itu ada orang doyan ada orang doyan caranya itu ada orang yang pinter ngeracik ahli di bidang perdurehenan buka durehen ada orang doyan ada orang doyan diolahnya diracik seperti roti apa biskuit yang merasa durehen di toki apa roti ada durehen doyan ada orang doyan paham 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 ada orang doyan durehen dipecah diolah 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 paham aparti ada bila ini teori buka ini ada orang doyan durehen diolah diolah kaitan es krim rasa dia kebanyakan apa siap apa ada orang doyan ada orang doyan dikandung api langsung, lolohnya, nyel-nyelan itu ada radyan, raci dengan api dikemas dengan api itu loh berarti tau siapa konsumennya, siapa customer-nya ini gua paham, rady jangan ngomong modelnya contoh ini kayak eh, orang jawabnya ada orang yang seneng aja di nyang warung, gua juga salahnya, gua juga seneng nyang warung lho, gua juga ngomong minta cilai, ngomong, warungnya ayu deh warung kok ayu orangnya itu lebuk mulanya rungoknya tapi jangan di kalah ayu, karena juga warung ada orang yang lebih penting ke orangnya karena buju ini yang ini harap budal ngaji maka api setengah jam, ngurung rampong wadahnya, lapis pitu pakai mask out pakai blush on pakai way she do pakai lipstick alisnya, digaikan kayak sepeda motor masih pakai bulu mata palsu yang anti badai baik, baik hidup kelampi yang gak bisa ngapi tapi kayak nyang sama ini kita ayu, ayu, ayu kita nyang gini nyang sama karena buju ini daster di jantelnya di jantelnya, di jantelnya, di jantelnya di jantelnya, di jantelnya tapi buju ini tapi buju ini tapi buju ini sampai ke warung sampai ke melebih ke enjing pak sampai ke warung sampai ke warung sampai ke senyum ke enjing pak emang gue pinara ngereka akan ngunjuk napa kopi napa teh woi tau nawani buju mu buju mu mulai ke masjid misalnya berjaman sambut kok enjing pak pinara aku udah melakukan nunjuan kopi napa teh woi woi aku ngerti ngeney rapudal woi tak samar samar deh orang tau apa yang ditawani karena buju mu ini warungnya ramai orang orang diatur seperti ini ditunggu nih teh diunjuk dari yang telah napa tambah mulai ngersakkan yang hangat ini buju mu jangan lupa kopi 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 ngurung teman 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 yang dium warungnya napa tambah mulai seperti betah warung ok teman orang itu emak terbomba 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 dikiloni seperti yang dikeloni seperti yang kita lihat kita berpikir kita berpikir subhanallah Mungkin ini jen kakek yang canggam Terusnya nonton Mungkin sampai jam lalu tidak apa-apa Jadi tumbalnya panggung Nah aku ngerti ini rambangkan Ini Pak Nitya Pengenannya sempat salah paham karena asistenku Asistennya maturku Maksudnya di sini Kenapa di sini Jadwalnya berubah Terus di umumnya Kadung di umumnya jadwalnya berubah Aku lalu ditelepon Terusnya orang diangkat di sml Seorang dibalas Yaitu dengan orang Maksudnya mengerti orang yang telpon kata Terus orangnya ngamuk Ya ngamuk-ngamuk Jadwalnya harus berubah-rubah Sepanduk harus berubah Beredar Apa khawatir Jadwalnya dibindah Jadwalnya harus berubah Sampai Insya Allah Ini Anwar Jadi saya ngaji Sampai tetap berubah Jadwalnya Karena aku kan tak urus Jadi panjang zaman dilok-lok Terlalu banyak Ke baju Aku tak berubah Dan saya ngaji Di panitiannya Dewi Ini paling banyak Ada yang berburu Ini paling banyak Diatur Bukan manut Seperti ini Jadwalnya Aku malah Tengertes penataan jadwal Peribun Aku menemukan manut Remote Yang ada jadwalnya Aku menemukan Kadang Aku ribet Aku diupayakan Fupados Aku sakit Dan dipaksakan Terus Menjeluk jadwal Apakah Aku menemukan Aku Tidak apa-apa Tidak ada jadwal ini Aku menemukan Aku Aku menerima Tidak usah Mungkin ini Bagi waktu Bingung Ini diprotes Terus Aku Bujok Orang lebih banyak Orang lebih banyak Orang lebih banyak Aku menerima Aku menerima Aku Tidak Tidakwahi Tidak Tidak Dan Kupasan Ulasan Dalal Dalal Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya orang Jawa gelam rimang Mula di anak tembang Turi-turi Turi-turi Ditandar Zaman diapal Sampai saat ini Turi-turi Unut celeret Wa ira Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantri 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 eh, lalu kok loyo 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 ayo ayo nanya aja jadi tak hijau loyo loyo emang dia sarung hijau berarti dia loyo subhanallah kok ngerti aku isi ajaran-ajaran filosofi yang tinggi luar biasa sama nanti mahami arti nih, eh misalnya seorang tua ngelirimo yuk diliwati bucah diliwati anak mulai ada tembang dolanan, nilai ini nilai agama yang dikemas dalam bentuk tembang dolanan nilai coblek coblek seluku seluku lu, bucah cilai ini seneng kok ibunya otomatis katakan seneng bapaknya ya katakan seneng nilai anaknya seneng maka ibunya tidak seneng bapaknya tidak seneng dan ibunya seneng durung karuan bapaknya seneng durung karuan anaknya seneng bapak ibu anak yang pasar bapak ibu karuan anak cilai loh yang pasar anaknya seneng dolanan ula-ulanan yang ngisir ke loket, ke loket, ke loket pak, bu aku kepingin ula-ulanan aku kepingin dolanan otomatis bapaknya karu ibunya ngetuk ke anaknya di jajal pak di jajal itu apa itu orang ada orang melaku ya bu nanti jajal, eh rupanya otomatis melihat seneng tapi ibunya seneng ngurung karuan anaknya ibu ngajak tuku BH sebarengnya kalnya kalah anaknya malam bu, kau co-moto, kau nguno bu mulanya dikei tembang dolanan ada tembang jenengnya gundul gundul yuk bareng gundul gundul hancur cu gembelengaa banteri menggelengaa wakun gelengyang wakun gelengang wakun gelengang tapi seke publican lagu ini mengembang amanah ayat Qur'an ini ya innallaha ya'murukum antu adul amanah di'ilah ahliha gundul gundul pacul tapi bucah cilik yang sama cahwetan tok itu biasanya gundul bucah cilik orang lamben bucah cilik itu biasanya tak potongan gundul bucah sejak usia paut usia playgroup, paut, tk bucah cilik gundul pacul zaman bihan bucah cilik itu roto-roto potongan gundul bucah cilik yang sama cahwetan tok itu ini sejak gundul pacul cilik itu gembelingan orang papa mbak pelelek-pelelek kemelelet orang papa orang kena hukum taklif bucah cilik itu itu merasa ya membakaruh abbiamo tersebut kena ubat maksudnya ubat tabit rapopo orang gocang sehk gundul banteri ijek gundul durung balik, durung mukalaf, durung kena hukum taklip gembelingan rapopo kalau melakukan yang pencipta pencipta tongkong jambu dijukok biasa orang cacile orang cacile, orang cacile, orang cacile ramah salah berkaitan sehk gundul apa yang cacile sehk gundul pacul ini gembelingan rapopo tapi kalau nyunggi-nyunggi wakul nyunggi amanah baik amanah dalam keluarga amanah berupa ilmu amanah berupa harta amanah berupa jabatan kalau nyunggi wakul menurutnya gembelingan lalu nyunggi-nyunggi wakul kok gembelingan wakulnya gelempang amanah itu gelempang korban rakyat mulutnya sehk gundul gelempang segane tadi korak karita tanah ini gara-gara amanah yang gelempang ini terlalu cuma kapan-kapan aja tak terangkir lho lho gue gue lihat yang modelnya ini repot ini ngapun kan jam 11 terus apanya yang nanggung orang yang nanggung orang yang nanggung ngisi yang ada baru maksudnya apa yang mau tak terus ngisi yang mau ngaji kok rauh no baru kalau mentret-mentretnya tetap ada baru orang yang nanggung 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 itu dibilang kan orang-orang nanggung karempi yuk kalau sekarang mungkin semangatnya itu manfaatnya terutama dulur-dulur yang sebelah ini semangatnya luar biasa ngaji malam hari ini semakin hidup dengan keberadaan Anda ya, senacan tang kemur untuk bucat ya, mudah-mudahan ya, Pak Dhani ngaji model ini terus, jenengkan sergap likir sergap solawatan Al-Fatiha Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladhin A'namta A'na'him Ghayri Al-Mawbub A'na'ihim Al-Dha'l-Lin Rabi Firli Wali Walidai Wali Al-Muminina Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Sula'ana Sayyidina Muhammadin Wa Ala'alih Sallim wa Radiyallahu Dbaraka wa Ta'ala Enquil su'an Ladi Rasulillahi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ja'al Jam'ana Jam'an Marhumah Watafaruqan Amin Baadih Tafaruqan Ma'asumah Allahumma Innaka Ta'alamu Dhulubana Faghfirha Wa innaka Ta'alamu Ayubana Fasdurhana Wa innaka Ta'alamu Hajatina Faqdihah Kafabika Waliyah Wa kafabika Nasira Allahumma Laka Alhamdu Wa Minka Al-Kharaju Wa Ilaika Al-Mushtaka Wa Anta Al-Musta'an Wa Ilaika Tuklan Wa Al-Balag Wa La Hawla Wa La Quwaja Allahumma Salimna Min Afad Dunya Wa 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 Adakhirli Jannah Ma Al-Brar Wa Fadlika Ya Azizi Ya Ghafar Ya Halim Ya Sartar Ya Rabbil Al-Alamin Jajallahu Anna Sayyidana Muhammad Sallallahu Allahumma Hwa Ahlu Fadli Subhan Rabbika Rabbil Azza Amma Yasifun Salaman Al-Mursaleen Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Jinnah Bundan Assalamualaikum Warahmatullahi Al-Mursaleen